Rasa nyeri di bagian tangan masih dirasakan Indra Jaya, warga Serang Bantan. Yang menjadi salah satu korban teror pelemparan batu di ruas tol Tangerang Merak, kilometer 49 Cikande, Kabupaten Serang Bantan. Rencana pulang ke Jakarta keluarga pun batal setelah kaca depan mobilnya hancur tertimpa batu besar. Beruntung seluruh penumpang berhasil selamat. Indra merupakan satu dari lima pengguna jalan tol Tangerang Merak yang menjadi korban pelemparan batu Sabtu dini hari. Kondisi jalan yang gelap membuat korban tak bisa memastikan asal batu berukuran besar tersebut. Dugaan sementara pelaku melempar batu dari atas jembatan penyeberangan. Akibat kejadian ini lima mobil yang terdampak pelemparan batu rusak parah di bagian kaca depan dan samping. Sementara itu sejumlah pengemudi dan penumpang menderita luka-luka di bagian tangan dan kaki. Saya satu keluarga, lima orang di mobil itu kejatuhan batu. Dari situ kejadian saya masih jalan, masih posisi, masih jalan, masih kaget. Walaupun tangan sudah berdarah sama adik saya juga sudah pada luka juga. Berhenti di kilometer 52, nepi, tukeran sama bapak saya yang di belakang. Kebetulan beliau kakinya juga kena, kena batu juga. Aksi teror pelemparan batu ini langsung diselidiki aparat kepolisian Polres Serang, Bantan. Beberapa korban juga sudah dimintai keterangan untuk menyesuaikan fakta di lapangan. Sementara itu pelaku masih dalam pencarian polisi. Puji Platumai Risa melaporkan untuk NET.